Selamat datang di Kampus UPN Veteran Jawa Timur Kali ini kita akan melaksanakan KKN Bela Negara Kematik Bela Negara Di Kabupaten Gresik Kelompok 798081 Di Kelurahan Logopatut Kemudian di Kelurahan Kromat dan Kelurahan Lumpur Ini kita akan lanjut dengan perjalanan dari UPN Veteran Jawa Tim Untuk survei ketiga Kelurahan KKN Tematik 2021 Kelompok 798081 Di Perjalanan Kita lewat tol Masuk Ini adalah Masuk tol Di Waru Kita Tempelkan kartu Dan ini adalah tol berbayar Itulah gunanya kita membawa SPPD Agar diganti Nantinya agar diganti Lanjut Perjalanan Dari Dari Waru Menuju Gresik Cukup Lengang Dari Tadu Setelah Dari Dari Tidak Kita akan menuju ke tol Kresik, Kresik Manyar. Kemudian dari tol Kresik Manyar kita turun di Kebumas. Ini adalah tol Tandes, Tandes Barat. Kita masuk di sini, dan pastinya kita harus tempelkan kartu, dan berbayar. Tapi tidak begitu mahal tol yang ada di sini. Kondisi jalan dupa sampai di Kresik ini tidak begitu padat. Nah, karena mobil DPL ini perlu, apa namanya, perlu amunisi, Maka kita mampir dulu di POM bensin, sambil mencari Owelet. Karena DPL-nya ini sudah kebelet sepertinya. Ini kita sudah sampai di base area. Silakan, Pak DPL, untuk kalau mau meluangkan waktunya silakan. Dan kita akan lanjutkan lagi perjalanan menuju Kresik. Nah, kita akan keluar dari arah barat. Karena pengshuinya hari ini harus dari barat. Kita tidak boleh dari timur. Nah, ini tol kebo emas. Namanya saja kebo emas. Kebo emas kalau harga emas 500 ribu kali beratnya kebo itu berapa. Jadi, cukup untuk makan 50 tahun. Kita keluar dari kebo emas. Dari tol kebo emas ini kita belok kiri. Kita belok kiri sudah masuk, bukan sudah ya, akan masuk ke kota Kresik. Nah, kita lihat jalannya juga cukup lengang. Mungkin karena diterapkan PPKM darurat. Nah, ini sepertinya di GKB. Nah, ini kita terus ke arah timur. Kita memang datang dari barat menuju ke timur. Sebentar lagi ada perempatan. Kalau belok kanan itu ke makam Sunan Giri. Kita menuju belok kiri untuk menuju ke kelurahan Logopatot. Ini hampir sampai kita ke Logopatot. Nah, ini sudah sampai terlihat beberapa mahasiswa. Tiga mahasiswa yang sudah menunggu. Ini kita sempat foto-foto. Karena Pak Lurahnya tidak ada. Kita diarahkan ke salah satu RW yang dekat dengan daerah Logopatot. Nah, ini ada Pak Umar. Pak Umar ini adalah salah satu RW yang akan menangani KKN kita. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan oleh DPL ini. Cukup ganteng lah DPL-nya. Pakai baju merah topi UPN. Sepertinya DPL ini gagah ya. Karena berjiwa bela negara. Nah, itu ada mahasiswa. Apa yang dituding-tuding itu ya. Mungkin DPL ini ingin menunjukkan bahwa mereka bahwa dia itu berbela negara. Itu ada mahasiswa juga yang ikut membantu menjelaskan program-program yang akan dilaksanakan oleh teman-teman di kelompok 79. Kelompok 79 dan di nanti oleh Pak RW akan diarahkan ke beberapa karang turunan. Oke, Pak. Saya pamit dulu. Saya ingin melanjutkan perjalanan ke kelurahan keroman yang ada di sana. Sekali lagi, saya titip teman-teman mahasiswa Bapak agar Bapak bisa membimbing juga. Sekali lagi, terima kasih Pak. Saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke keroman lewat situ. Ya, mungkin jangan gak macet. Saya akan lewat sana. Coba. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami lanjut. Ini perjalanan menuju ke kelurahan keroman. Jika tidak begitu padat di kelurahan jalan menuju ke kelurahan keroman ini. Sebentar lagi, kita akan sampai di kelurahan keroman. Nah, ini kita melewati alun-alun kota Gersik. Jadi, kemudian disini ada pelabuhan. Tapi kita gak masuk ke pelabuhannya. Kita belok kiri. Disini sempat saya kesasar. Saya kira sudah lewat. Ternyata belum lewat. Nah, ini sudah sampai di kelurahan keroman. Nah, ini ada Pak air Pak durahnya. Pak durah Agus yang begitu sampai kita diterima dengan ramah dengan jiwa bela negara juga ya. Jadi, sempat kita berbicara juga tentang banyak hal. dari keroman saya melanjutkan perjalanan menuju ke kelurahan yang terakhir dari kelompok 81. Nah, disini di perjalanan juga cukup rame ya. Cukup rame yang sepeda motor yang pakir di jalan. Saya juga tidak tahu di sebelah kiri ini ada apa. Begitu ya. Apakah ini pasar atau apa. Kami juga belum tahu apa yang ada di sebelah kiri dari jalan ini. Jalan menuju ke kelurahan rumpur ini juga bukan sempit ya, lebar, namun di sisi kiri dan kanan itu banyak sepeda motor yang pakai ini terlihat nampak lengang juga di jalan di sini juga tadi saya sempat muter-muter juga mencari kelurahannya ternyata kelurahannya itu ada di pojokan itu masuk gang masuk gang jadi di sini saya sudah mulai pelan-pelan untuk mencari kelurahan rumpur ini namun tetap terlewatkan mas google sudah menunjukkan sinar berhenti tapi karena di pojokan saya tidak berhenti saya lurus terus akhirnya itu memang arke lo kanan tadi nah ini lurus dan saya dari sini sempat berhenti sebenar mau jalan kaki ternyata jauh juga dari tempat parkir ini menuju ke kelurahan lumpur gresik ini saya sempat parkir di sini kemudian mengurungkan niat untuk jalan kaki ke kelurahan lumpur akhirnya saya puter balik dan sampai lah saya di kelurahan lumpur nah ini kelurahan lumpur sudah ditunggu oleh mahasiswa juga ini kami dengan staff di kelurahan lumpur ini dengan mahasiswa setelah ini pembicaraan kami di kelurahan lumpur dengan bu um terima kasih ya bu um sudah mau menemani ngobrol ternyata juga di lumpur ini mengharapkan full daring karena di lumpur ini banyak yang terkena covid ya itu pemudahan semuanya sehat seperti sediak alam nah disini kami ngobrol masalah program-program yang ada di yang mahasiswa akan berikan nah itulah perjalanan kami supi ketiga kota selamat 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 Terima kasih telah menonton